Oke baik masih bersama kita semua di WIB waktu Indonesia Bercanda Hewan yang memiliki keuntung dan suka melompat biasanya gak sadar Oke tim B silahkan Ini pertanyaan sulit banget ini Ini butuh pendidikan yang Oh saya kira keadit Bapak mohon bapak sekali lagi Pak biar enak nyambungin ya Pak Sekali lagi katanya Pak coba diulang lagi Hewan yang memiliki kantung dan suka melompat biasanya Kang ikan Tapi kan hewan hewan Ayah jangan Ayah makanya hati-hati disini Oke kita jawab ya tadi Hewan yang memiliki kantung dan suka melompat Biasanya jauh-jauh Jauh-jauh Apa yang mau dideketin sulit apa? Jauh-jauh lagi Baik kita kunci Jauh-jauh Apakah hewan yang memiliki kantung dan suka melompat biasanya jauh-jauh Mantap Sayang sekali bukan itu yang dimaksud Jawabannya apa sih Cak? Oh iya kita kunci Kalau hewan yang memiliki kantung dan suka melompat Biasanya Bawang Pak Bapak dapat kesinggulan mana bahwa yang berkantung pasti bawa anak Bisa aja dia belum beranak Orang kalau kalau kak guru di kantong depannya anak Pernah yang kak guru depannya Kantong isinya material Paku Mau ngedeng rumah gitu Aduh lagi-lagi Hal yang meratakan semua yang berkantung bawa anak kan gak semuanya Pak Kita lihat aja ini bukti empirisnya kita lihat Iya tau Iya tau sih Tau bawa anak Ada fotonya pasti Ini bawa masalah lama-lama nih Tapi kan tidak semuanya Itu anak ini juga berkantung loh Dia gak bawa anak Anak kan belum beranak masalahnya Iya belum anak Tetep-tep ada kantongnya Pak Nah itu dia Gak semua berkantung Ditambahnya ke tukang jahit Pak sebelah sini Pak Oke baik Kita lanjutkan lagi Silahkan Ini bapak dan anak-anak harus bersaing nih Jangan sampai Bersaing 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 Silahkan Tip A Itu deh empat Enggak empat ya Oh tim B Oke Ya siap Empat mendatar Itu mendatar Mendatar Apa itu ya Pengetahuan umat Bapak gak usah ngomong kayak gitu Pak Langsung aja pertanyaan Pak Empat mendatar ada delapan kotak huruf A di kotak kedua Ada berapa keajaiban dunia yang anda kenal? Tujuh Dulu tujuh sekarang sudah bertambah Belapan ya berarti ya? Tujuh Wah Tidak dijawab Yang dari awal itu sama Keajaiban Kalau tujuh berarti tahu dong Namanya di Indonesia ada Namanya Kurabudur Kurabudur Tapi emang masuk Pak Kurabudur Masuk Masuk Emang kenapa dia sakit Pak 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 Tujuh keajaiban munia Ini bukan taman kanak-kanak Pak Iya Pak Ya lah Kajaiban dunia Pertanyaannya Kajaiban dunia yang ada di India Mohabaten Mohabaten Haruka Enggak Keajaiban dunia Masa nggak tahu Lawannya murah itu ya Pak ya Oh jangan dibutuhin dong Oke Tiga Dua Masih ada Masih ada Masih ada disana apa belum dibongkar Masih ada Masih ada kita kunci Keajaiban dunia yang ada di India Masih ada Itu juga semua tahu Ada turis Ada 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 Gimana Pak Mau jawab Cangcorong Gimana Ngomong deh Sehingga ini gue udah melainkan jawabnya tadi Gak mungkin Rajkumar kan Rajkumar Kardusmi 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 Yang penting kita ngejaftar cemangah Saya malu kalau ngejaftar cemangah Kajai mohon di India Kardusmi Kita lihat Kajai bandunya yang ada di India Kardusmi Kardusmi Anda sehat Kan ngikutin mama Pak Padahal saya jawab Tanjumah Lebih Gak sehat Sehat Lalu langsung kita buka ya Keajaiban dunia yang ada di India Jangan aneh-aneh ya Setelah yang satu ini Hei Pak Kamu ikat Ngejaring Pasti dalam laut Gimana ngejaringnya Makanya Pernah ada sejarah Seorang layan Melempar jaringnya Di atas kasur Ada apa Gimana ngejaringnya on Terima kasih.